Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue, Mbak Dodo, dalam channel SSS Story-Story Seru. Gue akan menceritakan cerita horror dari yang serem sampai yang paling serem. Bioskop Setan Part 2 Ayam Bakar Bosong Cerita yang ketiga ini agak singkat dari Tono. Ini cerita jauh sebelum bioskop tiga-tiga itu dibangun, tapi setelah tragedi kebakaran bioskop tersebut berlangsung. Jadi kejadiannya mungkin gak jauh setelah kedua gedung bioskop ini kebakar. Tapi si Tore ini diceritain sama si tukang ayam bakar langgana dia di depan bioskop itu. Jadi di depan bioskop itu ada tukang ayam bakar. Ya iya kan tadi dijilang ceritanya dari tukang ayam bakar. Kejadiannya juga tengah malam. Saat itu si penjual ayam bakar emang udah mau tutup katanya. Katalah Mbak-Mbak mau beli si ayam bakar. Dia bilang, Mas, ayamnya dibakar ya sampai gosong. Kata si Mbak-Mbak. Gosong semana Mbak? Sampai agak kering ya, biar crispy ya. Kata si tukang ayam bakar. Gosong kayak saya, Mas. Kata si Mbak-Mbak. Ah, Mbaknya bercanda ada nih. Kata si Mbak-Mbak yang sebenarnya dari tadi dia gak melihat dengan jelas Mbak-Mbak ini. Karena kan emang dia tadi udah siap-siap mau beres-beres. Terus lihat ada Mbak-Mbak dateng mau beli. Ya dia nyiapin lagi tuh alat panggangnya. Jadi gak dengan jelas Mbak-Mbak ini gimana penampilannya. Pas dia lihat, ya elah diprank sama setan gosong. Gak ke si tukang ayam bakar. Di prank sama setan gosong gimana ya. Serum-serum tuh udah mau pulang. Nyiap-nyapin lagi tuh. Karena dia pikir, wah ada tambahan nih. Karena ada yang beli, ternyata setan gosong. Kata Mas-Mas tukang ayam bakar itu, dia cerita emang. Banyak jenazah yang gosong setelah dievakuasi dari gedung itu. Dan bahkan kan empat orang tadi tuh hilang ya gak ketemu jasatnya dimana. Karena ya gosong udah jadi abu mungkin ya. Nah itu pendek aja cerita dari si Tono. Kita lanjut cerita berikutnya. Biasok apa kuburan? Kali ini cerita dari Santo yang tinggal di belakang bioskop. Lah, apa gak digangguin tuh Santo ya tinggal di situ? Tiap hari kan ngelewatin situ ya. Tapi emang uniknya si Santo ini gak pernah diganggu sama sekali sama setan-setan di bioskop itu. Tapi dia ketemu sama orang yang digangguin sama setan-setan di bioskop itu. Mungkin si Santo warlock kali ya. Setannya takut sama warlock. Nah si Santo ini emang sering banget denger cerita-cerita horror soal bioskop ini. Sampai akhirnya dia ketemu sendiri nih sama saksi matanya langsung pas kejadian. Dimana Santo lagi lewat. Tapi ya si Santo gak disetanin. Yang disetanin si mbak ini namanya mbak Emi. Dia emang lagi main ke kota itu. Dan pengen nonton nih. Tapi karena berhubung di kota itu bioskopnya cuma dikit. Kalau mau nonton siang tuh harus antri dulu tuh beli tiketnya. Misalnya mau nontonnya sore tuh jam 4 atau jam 5. Itu ngantrinya harus dari siang. Kalau mau nontonnya siang ya ngantrinya dari pagi. Walaupun kan tau sendiri ya. Bioskop buka paling cepet juga jam 10 atau jam 11 kan. Atau paling biasanya jam 12. Nah ini si mbak Emi ini males ngantri. Akhirnya ya dia mau nonton yang malam aja tuh katanya. Biar gak ngantri. Datanglah Emi dan pacarnya ini si Dono ke bioskop tersebut. Karena dia bukan warga Sito ya. Dia cuma nanya bioskop disini dimana. Ditunjukinlah ke atas Sito. Cuman dia udah bolak-balik beberapa kali gak ketemu tuh bioskopnya dimana. Dia bolak-balik. Udah 3 kali kali muterin jalanan itu. Gak ngeliat gedung bioskop ada dimana. Sampai akhirnya dia ketemu si Santo. Mas tau bioskop 33 gak emas dimana. Soalnya saya dikasih tau temen saya katanya ada di daerah sini. Cuman kalau saya muter-muter disini. Gak liat ada bioskop disini. Kata si Emi ke Santo. Loh mbak bukan nafisi ini tau mbak. Kata si Santo kepada mbak ayah. Itu kan gedungnya gede mbak disitu. Mbak ayah pasti ngelewatin tadi. Kata si Santo lagi. Lah ngelewatin apa mas. Saya udah 3 kali muterin jalan ini. Muter balik kesana kesini lagi. Muter balik kesana kesini lagi. Gak ada. Ada malah ada kuburan disitu serem mas. Mas ya bioskopnya di depan kuburan kan? Enggak. Hah? Kuburan mana? Kata si Santo. Disini gak ada kuburan mbak. Itu kan daerah pertokohan. Dan gedung bioskopnya diantara toko-toko itu. Mana ada kuburan disini? Kata si Santo. Wah disesatin sama setan bioskop nih mbaknya sama masnya. Ayo saya antar kesitu. Lah orang cuma disitu kok. Kata Santo. Akhirnya yang diantarlah si mbak Emi dan mas Nuno ini ke depan bioskop. Sambil si Santo ngeritain sejarah soal si gedung bioskop ini. Seperti yang udah-udah sekalian ngeritain kisah-kisah horornya di bioskop ini. Walaupun si Santo belum pernah mengalaminya ya. Dan tiba lah mereka di depan gedung itu. Loh kok jadi ada gedung besar gini disini mas? Padahal tadi saya ingat di samping toko ini dan toko ini tengahnya kuburan. Kenapa sekarang jadi ada bioskop ya? Kata si mbak Emi. Ya itu makanya mbak disesatin sama setan bioskop. Ya mbak monggo kalau mau nonton disini saya pulang ya. Kan udah tau lokasinya. Dan tentu saja setelah tau ceritanya mbak Emi dan mas Nuno balik kanan bubar jalan. Gak mungkin lah dia abis disesatin ke bioskop setan. Ketemu kuburan. Maksud malah mau nonton. Nanti di dalam bioskop malah ketemu setan-setan gosong kayak yang lain-lain lagi. Akhirnya dia pulang juga. Gak jadi nonton malem-malem. Mungkin besoknya atau nyari bioskop yang lain kali ya. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Tentang rasa janggung gosong. Sekarang giliran ceritanya Marion. Jadi dia lagi penelitian di kota sebelahnya kota yang ada bioskopnya ini. Pulangnya. Ngelewatin si kota tempat bioskop ini berada. Sekalian jalan-jalan. Katanya refreshing. Karena dia penelitian itu seminggu tuh di kota sebelah. Pas pulang karena ngelewatin kota ini. Dan ya ada bioskopnya di daerah sini. Cuma di kota ini doang. Akhirnya dia memutuskan buat nonton dulu nih sama temen-temennya. Biar gak ketinggalan info film nih sama temen-temennya yang pada gak penelitian. Jadi dia gak kudet gitu lah katanya. Soalnya kalau dia udah keburu pulang ke kotanya. Di kotanya tuh gak ada bioskop. Jadi dia kalau mau nonton bioskop ya ke kota ini dulu. Jadi ini kota yang ada bioskopnya. Ini kota rumahnya Nidia. Nah dia penelitian di sini nih sebelahnya nunggu. Kan umpung lewatin yaudah sekalian nonton. Nah di sini kata dia dan temen-temennya. Soalnya mereka berlima. Gak berempat ya berlima. Tapi tetep diganggu. Baru cuma berlima gak berempat. Dia tetep disetanin. Kasian ya sih Mario. Mau nontonannya harus berke kota sebelah. Oh iya. Tapi ini ceritanya masih sore nih. Gak kayak cerita-cerita sebelumnya yang waktu midnight atau udah malem gitu kan. Ini masih sore nih. Masih rame. Masih banyak orang. Kan kebanyakan pada jam midnight nih pas kejadian. Nah ini sore-sore udah flanapan aja tuh setan-setan bioskop. Jadilah Mario dan lima temennya tuh. Si Freddy, Budi, Maman, dan Kucuk. Nonton Avenger nih. Soalnya waktu itu lagi rincar-rincarnya film Avenger. Mereka pesan popcorn dan minum aja. Soalnya tau sendiri lah ya. Makanan di bioskop kan emang mahal-mahal banget. Tapi mereka juga udah agak lapar nih. Yaudah lah buat ganja dulu. Katanya beli popcorn aja dulu. Mereka beli di depan tuh. Habis bawa masuk ke dalam bioskop. Nah sebelum-sebelum dimulai kan biasanya ada iklan kan tuh. Sambil nunggu film mulai mereka duduk. Nontonin iklan dulu tuh. Sampai akhirnya temen mereka yang paling ujung tuh duduknya yang dekat jalan tuh. Ketangga, si Ucup namanya. Manggil ke temen-temennya. Bro, bro. Lu emang ada yang beli kentang? Katanya pada gak punya duit kok beli kentang. Katanya nanti mau makan aja di luar. Kata si Ucup. Hah? Gak ada kok yang beli kentang? Kan tadi kita beli popcorn aja nih buat ganjil perut. Emang siapa? Gak ada kan yang beli. Mungkin mas-mas yang disana kali. Kata si Mario tuh ke si Ucup. Gak ada yang pesan makanan disini mas. Kata Mario ke si mas-mas yang bawa kentang itu. Tapi si mas-mas yang bawa kentang ini ngotot. Kalau berombolannya Mario nih yang beli kentang. Yaudah akhirnya sama masnya dikasih aja gitu ke si Ucup. Terus si Mario bilang. Nah nanti gimana nih kalau ada yang beli. Terus ternyata di kita. Nanti kita yang disuruh bayar lagi. Terus Freddy nimpalin. Ah biarin aja kan bukan salah kita. Dia yang ngasih ke kita. Kita makan aja lah. Lumayan buat nambah-nambah ganjil perut. Bagi-bagi aja nih berima. Dah tuh akhirnya film dimulai. Lampu bioskop. Elapshan. Di tengah-tengah film. Mario nombain nih kentangnya. Makan kentangnya. Tapi sama dia langsung dimuntahin. Dek. Kok gosong gini sih rasa kentangnya. Gak enak. Baik. Coba sini gue makan. Kata Freddy sambil ngambil si kotak kentang itu. Dek. Dek. Iya bener gak enak. Gosong. Kok aneh ya terus. Tapi rasanya beda nih. Gosongnya gosong gimana gitu ya. Bukan rasa kentang ini. Kata si Freddy. Iya gak enak. Jeer katanya lagi. Bu Cucuk pun mau mencobanya juga. Tapi dicegah oleh Maman. Ya udah gak usah. Nanti malas ada perut. Kamu kayak Mario dan Freddy tuh muntah-muntah. Nanti kita disubersin juga repot nih. Kata si Maman tuh. Kalian nyum bau 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 gosong gak sih. Kata Cucuk dan Budi. Akhirnya si Budi ngomong. Ya itu kan kentang rasanya gosong. Kata si Mario. Tapi ini bukan bau gosong kentang. Kata Cucuk. Ini kayak gosong-gosong daging. Kalau kelamaan dibakar tau gak. Gosongnya kayak gitu tuh. Bawanya kayak daging gosong. Agak-agak anjir. Agak-agak menjengat juga. Wah ini ada yang gak beres nih. Kita keluar aja deh. Kita cari tuh mas-mas yang tadi bawa kita kentang. Kata si Freddy. Akhirnya mereka keluar tuh. Ketakutan. Ninggalin si kentangnya tuh. Sama popcornnya ditaruh aja tuh. Di kursi itu. Mereka keluar nyari mas-mas yang nyari kentang tadi. Eh yang naruh kentang tadi disitu. Sampai di depan. Mereka nanya tuh ke. Ke petugas yang jualan popcorn di depan. Mbak-mbak. Tadi mas-mas yang masuk ke dalam. Bawain kita kentang mana ya. Kok kentangnya gosong gitu gak enak rasanya. Saya sampe muntah loh mbak. Itu udah kadang luar sana. Bagaimana kentangnya. Kata Mario dan Freddy yang udah cicipin tuh. Hah? Mas-mas bawain makanan. Disini gak ada mas. Yang bawain makanan ke dalam. Kalau mau mesen makanan ya disini. Ambil sendiri bawa ke dalam sendiri. Kalau di kentang ya ditungguin disini. Sampai matang terus kalian bawa sendiri masuk ke dalam. Gak ada tuh yang ngontor-ngontorin ke dalam. Hah? Mereka pun keeranan. Akhirnya. Si Mario dan temen-temennya nganjak nih. Petugas masuk ke dalam. Buat ngasih tunjuk kentangnya. Tapi sampai di dalam. Kentangnya gak ada guys. Tuh saat yang mereka matang. Tapi bekas muntahannya tuh ada. Bekas ludah-ludah mereka tuh ada. Cuman kentangnya gak ada. Kata mereka. Akhirnya si mas petugasnya. Manggir cleaning service. Buat pengelap kotoran itu. Dan mereka lanjut lagi tuh. Nonton Avenger-nya. Menang-menang gue. Ini kentang. Apa jalan-jalan dia milah mas-mas belah kali itu ya. Soalnya kan kentangnya tadi ditinggalin juga masih penuh. Mungkin dia mikir. Wah nih orang-orang pergi. Belum selesai filmnya. Kentangnya ditinggalin lagi. Gue ambil aja kali gitu. Asal jangan sampai kelacutan aja. Bikin Mario sama Freddy. Sampai muntah-muntah disitu. Akhirnya setelah gak ada kejadian aneh lagi. Mereka melanjutkan nonton filmnya. Setelah mereka keluar dari teater. Mereka diampiri sama petugas itu lagi. Dan menanyakan. Apakah ada kejadian aneh lagi gak di dalam bioskop itu. Tapi mereka bilang gak ada sih. Kita nonton sampai selesai gak ada yang aneh-aneh lagi. Cuma heran aja itu kentang kemana ya. Kentang gaib emang ya. Si petugas pun menjelaskan. Bahwa emang sering sih ada kejadian-kejadian aneh gini. Apalagi yang berhubungan sama yang gosong-gosong disini. Karena emang banyak korban gosong di bioskop ini. Dulu sebelum bioskop ini dibangun. Ada pekaran. Ada gosong. Nah itulah jadi setan gosong. Tapi ini gak ditampakin sih. Mungkin karena masih belum malam-malam banget kali ya. Jadi ya masih maghrib lah itu gaknya. Karena tadi penontonnya sore. Terus sampai ke tengah film itu udah mulai maghrib. Mungkin ada setan yang bangun ke pagian. Mereka ngusirin mereka nih. Jadilah gak nampakin bentuknya. Tapi dikasih bau-bauan gosong dan kentang gosong. Si petugas pun menjelaskan bahwa emang udah sering nih. Penonton sini digangguin sama yang gitu-gitu. Bahagian berhubungan sama gosong-gosong gitu kan. Tapi gak usah takut kalau emang kalian gak usil. Mereka gak akan gangguinnya gak berlebihan. Tapi emang jarang sih yang digangguin sore gini. Masih tukang sore ya karena masih maghrib. Jarang biasanya yang digangguin itu malam-malam. Midnight. Apa sih petugas ini? Akhirnya pulang dari mereka ke kota segelah. Gak jadi dimakan karena ketakutan. Kita lanjut cerita berikutnya. Diguciin di dalam toilet. Yang terakhir nih cerita dari Yanu. Dia dadakan mau nonton Transformer tuh katanya sama Doni dan Ilhan. Jam setengah sembilan malam mereka datang ke bioskop dan rencananya mau nonton yang jam sembilan malam. Ya namanya dadakan mau nonton jam sembilan ya gak dapet lah. Udah habis tiketnya. Namanya juga dadakan gak bisa diprediksi. Ya bener tiketnya yang jam setengah itu udah habis. Dapetnya ya tiket midnight nih. Lagi-lagi midnight. Ada-ada di midnight ya. Ada sih setan. Mereka akhirnya beli nunggu aja tuh sampe film dimulai. Ngobrol-ngobrol sambil merokok di depan bioskop. Dan apa? Mereka ngomongin soal keangkeran bioskop ini. Yang sama aja. Mereka nantangin nih si setan-setan di bioskop ini. Namanya anak-anak muda kan gak percaya sama kayak gitu kalau belum dilihatin sendiri. Duh dasar bocah-bocah yang nyari penyakit. Udah tau. Gioskop angker malah mereka cerita-cerita soal kankeran bioskopnya. Ya udahlah disetanin mereka kan. Tapi itu selama nunggu. Belum ada tuh kejadian-kejadian aneh. Mungkin nih. Ya mungkin. Si setan-setannya nih udah nyincir mereka dari jauh. Wah ini orang-orang nih ngomongin kita nih. Kita bales aja nanti nih. Mungkin gitu ya kata si setannya. Akhirnya kedengaran tuh suara. Pintu teater satu telah dibuka. Penonton yang memiliki karjis dipersilahkan masuk. Duduk sesuai kursi masing-masing. Mungkin gitu ya. Lupa bagaimana nadanya. Bergegas lah mereka masuk ke dalam teater. Dan duduk di kursi masing-masing. Setuai tiket yang mereka punya. Di tengah-tengah film. Si Ilham keluar tuh. Dead blood pipis. Mau pipis. Cuma pas mau masuk toilet nih. Udah agak gelap nih. Mungkin dah dimati-mati nih lampunya. Karena itu jam terakhir. Tapi si Ilham gak digangguin. Dia masuk ke toilet pipis. Balik lagi ke bioskop nonton lagi. Selang 15 menit. Gantian si Donny yang keluar nih. Dia juga kebelet. Dia keluar. Tadi kan diceritain Ilham. Kalau toiletnya agak gelap. Karena lampunya udah dimatiin. Karena si Donny ini agak takut. Dia nanya tuh ke petugas disitu. Pak toiletnya yang bisa dipakai yang mana ya? Kata si Donny. Padahal si Donny tuh awalnya. Cuma mau minta nyalain lampu toilet yang dimatiin itu. Biar dia gak takut. Tapi sama si petugasnya malah diarahin keluar. Dia bilang. Itu toiletnya lagi dibersihin deh. Kamu buang air di toilet yang di depan gedung aja. Akhirnya dianterin lah tuh si Donny keluar sama si petugas ini. Ke toilet di luar gedung. Di dalam bioskop. Yanus sama Ilham nih agak curiga nih. Kok udah hampir setengah jam si Donny ini gak masuk-masuk lagi. Kalaupun dia boker. Gak akan selama itulah bokernya. Masa udah mau setengah jam gini dia gak balik-balik kesini. Sayang kan filmnya udah kepotong banyak ini. Takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan tadi mereka habis cerita-cerita horror disitu. Takut kejadian sama si Donny ini. Apalagi gak bisa dihubungin kan dia. Akhirnya Yanus sama Ilham keluar tuh. Nanya ke petugas yang di depan. Mas. Lihat temen saya gak cowok ke arah toilet. Wah. Saya dari tadi duduk disini. Gak ada yang keluar dari bioskop mas. Apalagi ke toilet. Toiletnya juga lampunya dimatiin. Kalau ada yang masuk ke sana pasti kan dinyala indokreatan. Ini gak ada mas yang keluar dari teater. Akhirnya Yanus dan Ilham pun meyakinkan petugas kalau temennya keluar belum balik-balik lagi. Dan akhirnya mereka berdua ditemani oleh petugas. Nyari keliling-keliling gedung bioskop itu tuh. Nyari si Donny ada di mana. Tapi gak ketemu-ketemu juga. Ya awalnya sih mereka masuk ke dalam toilet itu tuh. Tapi ya emang ada orang-orang kata si petugas. Gak ada orang yang masuk ke toilet situ. Dan sampailah mereka mengelilingi luar gedung bioskop. Dari jauh kedengeran tuh suara orang minta tolong. Yanus pun ngeletup. Wah apa itu si Donny ya? Kata si Danu ke petugasnya. Pak kita cari ke sana yuk pak. Mungkin itu si Donny. Sampai akhirnya mereka keluar gedung bioskop. Dan mereka mendengar suara teriakan orang minta tolong. Dari toilet yang sudah lama tidak dipakai di luar gedung. Ingat. Toilet sudah lama tidak dipakai di luar gedung. Dan kata si petugas. Karena toilet ini gak dipakai. Ya digembok dari luar. Jadi gak mungkin ada orang masuk ke dalam situ. Kata si petugas. Tapi ini ada orang minta tolong pak. Dari arah sana. Kata si Anu. Yaudah yuk kita lihat aja. Kata si petugas. Buat memastikan kalau ada orang apa enggak di dalam toilet itu. Jalanlah mereka ke sana. Dan bener aja itu toiletnya digembok. Dan si petugas gak bawa gemboknya. Akhirnya dia balik lagi tuh. Kedalam dari gembok. Si Anu pun teriak ke dalam. Don. Don. Lu di dalam Don. Kata si Anu dan Ihan. Ya tolong bukain dong. Gelap nih disini. Kata si Donny. Petugasnya pun balik lagi. Dia bilang. Waduh mas. Saya udah cari-cari. Gak ketemu mas. Kalau ini emang toiletnya udah lama banget gak dipake. Jadi ya. Kekunci gini mas. Kata si petugas. Yaudah yuk. Kita dobrak aja gimana nih pintu. Boleh gak mas. Kata si Anu dan Ilham ke petugas. Yaudah mas. Yaudah mas kasutnya tutupnya di dalam. Ayo kita dobrak aja. Setelah beberapa lama mendobrak. Akhirnya menghasilkan hasil. Bahwa berhasil kalau bisa mendobrak pintu toilet itu. Terlihat muka pucat si Donny keluar dari toilet tersebut. Yang gimana gak pucat. Dia kekunci disitu hampir setengah jam. Keluar-keluar mungkin. Entahkah bisa nafas. Apa dia panik juga kan di dalam. Gak tau. Apa dia bisa tanim juga di dalam. Gak tau. Tapi anehnya selama setengah jam ini. Gak ada Donny denger suara teriakan Donny. Harusnya kalau Donny teriak kenceng tuh. Petugas yang di depan. Dengar suara Donny. Tapi gak ada. Dari tadi katanya gak ada yang teriak. Sampai akhirnya Yaudah dan temen-temennya. Sampai di deket toilet itu. Baru kedengeran katanya. Kalau ada si Donny lagi teriak-teriak minta tolong. Sambil menenangkan Donny dan memberinya minum. Donny pun bercerita. Kalau tadi dia bertanya ke petugas yang baju coklat. Toilet mana yang bisa dipakai. Soalnya toiletnya di dalam udah gelap katanya. Maksudnya sih Donny mau buntah nyalakan lampu kan tadi kan. Sesuai yang diceritain tadi. Karena memang dia takut. Dia malah diantar keluar gendung. Dan ternyata gak ada tuh petugas yang pakai baju coklat. Semuanya petugas yang jaga bajunya warna hitam. Dan lagi-lagi seperti yang sudah-sudah. Akhirnya dijelaskan tuh. Kalau udah tengah malam gini. Ada aja yang diganggu. Makanya jangan usil. Kalau usil gak akan diganggu segitunya. Sampai kayak gini. Paling cuma melihat ada orang banyak di dalam bioskop. Atau apalah ini sampai dikunciin di toilet tua gini. Ini kan pasti masnya ngapa-ngapain tadi ya. Iya mas tadi kita cerita-cerita koror. Dan meremehkan kalau gak mungkin. Kalau gedung ini angker. Orang gedungnya gede gini. Bagus. Maksudnya ada saya tanya. Kata si Yanu dan temen-temennya termasuk si Donny. Iya bener. Apalagi gue takut. Jadi ya ditakutin kali ya. Kata si Donny. Dan begitulah cerita dari mereka. Oke guys. Begitulah beberapa cerita soal bioskop setan. Di salah satu kota di Jawa. Ya yang tau bioskopnya dimana pasti udah banyak lah ya. Kan udah banyak juga yang cerita langsung. Spill nama bioskopnya apa. Cuma karena gue takut dituntut. Dengan tuntutan pencemaran nama baik. Lumi baik gak usah disebut aja lah. Kalian cari tau aja sendiri. Oke lah kalau ada salah-salah kata. Saya minta maaf. Kalau ada salah-salah cerita. Ya dimaklumi namanya juga cerita kan ya. Wassalam.